Maimun majud, majud, majud Syekh Maimun, majud. Umat Ali, pukuh Makbara Syekh Maimun, majud. Fil Maklak, majud. Jadi beliau ini yang termasuk tadi pukuh yang membuka, menggali, dan kemudian bersaksi jasadnya masih ada, kemudian setelah satu hari tadi dikutuk kembali. Dan jasadnya masih ada, ya. Masya Allah, Muhammad Ali. Haji yang kloter terakhir, yaitu kloter 94, mendengar kabar bahwa Makam Giai Simbah Giai Maimun Subir akan dipindah. Setelah saya cek dan saya tanyakan, Insya Allah jawaban oleh petugas katanya Simbah Giai Maimun masih mawujud. Insya Allah, Simbah Giai tidak akan dipindah. Semoga saja tidak jadi dipindah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jalan Allah wa iyaakum min ahlil khairi wa saada fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat di dunia kita menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan dengan baik. Di akhirat kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kehidupan abadi dalam keadaan yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Ini ada kabar yang luar biasa yang rentetannya itu yang pertama adalah dari petugas di Mekah. Petugas yang bertugas untuk mengurus pembongkaran makam-makam di Maklah. Karena di Mekah itu kuburan-kuburan orang-orang itu beberapa tahun kemudian setelah dipastikan hancur itu dipindahkan. Ternyata untuk kuburan kayak Haji Maimun Zubair atau disebut dengan Bahmun itu tidak jadi dipindahkan karena ternyata jasadnya masih ada, masih utuh. Ya kalau saya meyakini ini salah satu dari tanda beliau adalah orang yang soleh. Walaupun tidak perlu seperti itu, sepertinya tidak ada orang yang tidak sepakat kalau beliau adalah hamba yang soleh. Usianya panjang, masa mengajarnya juga panjang, dan jasa-jasanya juga sangat jelas. Kemudian itu yang versi bahasa Indonesia itu adalah dari muhibinnya atau dari muridnya atau dari jamaah haji yang ada di Mekah. Lalu ini adalah konfirmasi atau klarifikasi dari cucunya, yaitu Gus Lutfi Awfal. Di situ beliau mengatakan, minal aja ibi, karena jasad beliau masih utuh, Alhamdulillah dikembalikan lagi. Jadi tidak jadi dipindah. Sebetulnya berita seperti ini bukan hanya terjadi kepada Bahmun, juga termasuk terjadi kepada Habib Al-Maliki ya, Sayyid Alwi Al-Maliki kalau tidak salah seperti itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang walaupun mungkin tidak akan mendapatkan kemuliaan seperti ini. Artinya tidak mesti harus jasad kita juga utuh. Mungkin kita siapa bisa jasadnya utuh. Mungkin kita sembilan, dua bulan, tiga bulan sudah hancur ya, sudah berulang limakan ulat ya. Tapi ini ada satu kenyataan bahwa Allah tampakkan, ini menurut saya ya. Ya kalian tidak percaya silahkan. Allah tampakkan satu kenyataan bahwa hamba-hamba Allah yang baik itu memang tidak dimakan cacing ya. Artinya ditelan bumi tetapi tetap utuh. Walaupun tidak mesti kalau dimakan cacing berarti tidak baik, enggak ya. Ini hanya salah satu tanda. Jadi enggak mesti kalau digali hancur, oh berarti orang jahat, enggak juga ya. Hanya saja ada kalanya orang-orang baik itu, ya digali ternyata kuburannya masih utuh ya. Apakah semua yang digali kuburannya masih utuh ternyata orang baik? Ya enggak juga, wallahualam ya. Ini juga bukan masalah akidah. Kamu percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Setidaknya ini bagi orang-orang yang mencintai ulama semakin membuat yakin bahwa beliau adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang jalannya benar, dakwahnya benar. Saya juga tidak akan menyinggung masalah bagaimana pendapat beliau tentang habaib. Kenapa? Karena sering orang berbicara bahwa beliau itu mengatakan habib begini, begitu, begini, begitu. Ya seperti Quran, walaupun rusak, tetap sebagai Al-Quran dan sebagainya. Karena beliau tidak layak untuk diseret-seret ke pusara konflik masalah nasab. Orangnya sudah tidak ada. Sudah Allah panggil, sudah ada di kehidupan yang lain. Kita cukup menjadikan ini sebagai spirit untuk lebih mentaati, lebih mengikuti, lebih mendengarkan ucapan-ucapannya. Karena bagi yang meyakini, termasuk saya, ini salah satu pertanda Allah ingin tunjukkan bahwa beliau adalah orang yang ada di jalan yang benar. Pengabdiannya benar, pengajarannya juga benar. Ya perkara masalah politiknya, mungkin dulu mendukung Prabowo atau apa, ternyata tidak terpilih dan sebagainya. Ya itu orang silahkan berbicara. Tetapi kalau saya mengukurnya kan sederhana, secara keilmuan beliau itu terbukti dengan mencetak murid sekelas Gusbaha. Gusbaha itu adalah murid kebanggaan beliau ya. Bahkan Mbah Mun ini termasuk dari Kiai yang punya ciri khas, anak-anaknya itu jadi ulama semua, jadi ahli ilmu semua. Padahal kadang-kadang ada Kiai yang anaknya tidak semuanya alim ya. Nggak mesti tidak alim berarti tidak baik. Artinya tidak mutafakih, tidak membidangi agama secara konsentrasi. Nah kebetulan kalau Mbah Mun ini putra-putranya itu semuanya menjadi ulama ya. Ada yang paling sepuh itu misalnya Gus Najih ya. Sekali lagi tidak perlu kita kait-kaitkan tentang pendapat beliau masalah nasab. Karena ini tidak bicara masalah nasab ya. Masalah nasab habib maksudnya. Ini kita fokus bicara, kita mendengarkan kabar seperti ini, kita memahami kabar ini sebagai ya tesgid lah. Kalau bagi hati kita untuk lebih bersungguh-sungguh meyakini dan mengikuti orang ini. Ya bagi yang meyakini tentu saja. Kenapa? Karena tidak ada di dunia ini semua orang, eh satupun yang disukai semua orang. Mesti ada yang tidak suka, itu sudah biasa. Karena roh yaitu nasi atau iridokul dinasi, roh yaitu latudrok. Keredoan atau dicintai semua orang, disepakati semua orang. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Jangankan kita, manusia terbaik saja Nabi Muhammad SAW, ada aja yang tidak suka. Apalagi di bawahnya ya, sehebat apapun tetap ada, ada yang tidak suka. Dan saya tidak berbicara dengan orang-orang yang tidak suka. Saya berbicara dengan orang-orang yang suka. Yang mengagumi, yang muhibin, yang mencintai. Entah dari sisi keilmuannya, misalnya juga dari sisi paham nasionalismenya. Dari sisi spiritnya menjaga NKRI, sampai usia sepuh beliau masih terus mengkobarkan semangat nasionalisme yang tinggi. Dan yang jelas, beliau ini wafat hampir 100 tahun usianya ya, 90 lebih. Wafat 6 Agustus 2019, berarti 4 tahun yang lalu. Dan ternyata kabar terbarunya tidak jadi di pindah karena jasadnya maji utuh ya. Sekali lagi, ini hanya saya ingin menyebarkan berita ini karena saya yakin ini hal yang baik. Ya mohon maaf kepada yang tidak suka, mohon maaf kepada yang tidak percaya atau yang berpikir aneh-aneh. Oh bisa aja ini, itu, ini, itu, atau apalah ada kelainan atau apalah. Mumi aja bisa kok awet dan sebagainya. Silahkan ya, silahkan. Toh tidak ada kewajiban dalam agama kamu meyakini ini orang baik juga tidak wajib. Kamu meyakini kalau jasadnya utuh, mesti orang baik juga tidak wajib ya. Netizen itu kan bebas saja berkomentar, bebas saja memilih keyakinan-keyakinan. Ini konten saya, saya ingin menyebarkan apa yang saya anggap baik. Berarti hak saya, orang yang tidak sepakat, silahkan. Toh semua selama meyakini bahwa apa yang kita lakukan akan berimbas kepada kita sendiri. Apa yang kita pilih, kita yang tanggung resikonya. Kita yang akan menanggung akibatnya. Mungkin berupa kebaikan untuk kita, mungkin juga berupa kemalangan untuk kita. Jadi, kita berdoa semoga anak cucu kita menjadi orang yang alim, menjadi ulama. Walaupun bukan kita yang ulama, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Atau mungkin keberapa generasi kita ada yang menjadi hamilul ilmih. Menjadi penegak ilmu, menjadi penyebar marjus luar Islam. Dari sisi perjuangan edukasi umat melalui keilmuan. Lebih khusus keilmuan agama, walaupun juga ada bagusnya keilmuan-keilmuan yang lain. Selama lima selah hati nas. Allahumma dina'ada sabit-sabit.